Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta-Jakarta Bersama saya Jeffrey Aldino Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil Dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut diantaranya Polres Bekasi Kota tetapkan staf perpustakaan sebuah SMP Sebagai tersangka kasus pencabulan Petugas gabungan gelar razia juru parkir liar di kawasan Kalideres Jakarta Barat Pipa air minum di jalan lapangan tembak cibubur jebol terkena alat berat Dan Pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkapnya Pemirsa kita buka Jakarta-Jakarta kali ini Dari informasi Satres Krim Polres Metro Bekasi Kota Menetapkan seorang staf perpustakaan SMP Negeri 6 Pondok Gede Sebagai tersangka kasus pencabulan Selain melakukan pelecehan seksual Tersangka juga kerap merayu para korban Dengan pesan genit dan stiker porno Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krim Polres Metro Bekasi Kota Menetapkan DP seorang pegawai honorer staf perpustakaan SMP Negeri 6 Pondok Gede Kota Bekasi Sebagai tersangka kasus tindak asusila Tersangka telah melakukan tindak kasusila terhadap AC, AK, dan RA Anak di bawah umur yang merupakan alumni sekolah SMP Negeri 6 Pelaku beraksi pada pertengahan bulan Juni 2022 Saat salah seorang korban yang merupakan alumni sekolah Menghubungi pelaku untuk menanyakan buku perpustakaan Pelaku kemudian malah mengajak korban bertemu Di sebuah apartemen di kawasan Bekasi Selatan untuk membicarakan buku Di sini pelaku langsung melakukan pelecehan seksual dengan meremas payudara korban Pelaku juga kerap mengirimkan stiker konten porno kepada korban sebagai bentuk rayuan Salah Eskrim Pores Metro Bekasi Kota Dari informasi yang ada langsung bergerak cepat Yang pertama melakukan koordinasi dengan pihak sekolah Termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak Terutama dari KPAD, DPT GIA Serta dengan pihak sekolah SMP 6 juga untuk segera melakukan tindakan Pemengamankan tersangka Serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dimana dari hasil pemeriksaan terhadap saksi maupun korban Untuk sementara korban yang sudah kita minta keterangan Ada sebanyak 3 orang Walaupun informasi ada 10 orang Harapannya dari 3 orang ini Walaupun masih ada keluarga korban lagi Jangan malu, jangan segan SMP 6 di perpustakaan sudah berapa tahun? Di perpustakaan 2012 Pak Sudah hampir 10 tahun? Iya Pak Di perpustakannya ya? Iya Pak Kamu sudah berkeluarga? Iya Pak Sudah punya anak? Iya Pak Berapa orang anaknya? Satu? Satu Pak Alasan-alasan kenapa ngincer anak-anak? Bukan ngincer ya Mas Saya takut disini saya disangka pembelaan Mas Saya cuma awalnya cuma 2 Mas Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 82 Junto Pasal 76E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perluluan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun menjara Contributor El Sinta TV, Jakarta Pemirsa Satres Krim Polres Jakarta Barat Menangkap 2 orang pelaku pemalakan terhadap sopir truk yang aksinya viral di media sosial Dari hasil tes urin yang dilakukan diketahui jika kedua pelaku positif mengonsumsi narkotika Inilah aksi dua orang pria yang tengah melakukan pemalakan di jalan outering road Cengkareng, Jakarta Barat Pasca kejadian ini viral, unit resmo pesat reskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung meringkus kedua pelaku Di sebuah rumah indekos di kawasan Tegal Alur Cengkareng, Jakarta Barat Kedua pelaku berinisial SM 26 tahun dan AS 17 tahun ini setiap harinya bekerja sebagai juru parkir liar Dan dari hasil tes urin diketahui jika kedua pelaku positif mengonsumsi narkotika jenis sabu Ya pelaku pemalakan ini kita amankan karena ada video yang viral ya di media sosial Terkait kegiatan mereka ini ya aktivitas mereka minta-minta uang pada sopir truk Kita dapat dari akun medsosnya sopir truk juga di media sosial Kemudian kita langsung ke TKP dan kita dapat dua orang pelakunya Mereka sudah sering ya berat-atunya? Ya sudah sering karena memang sehari-hari pekerjaannya lah tuang parkir Dua orang ini yang satu umur 26, yang satu umur 17 tahun Itu kegiatannya memang parkir, parkir dan kendaraan Inisialnya siapa aja? Yang umur 26 tahun itu SM alias S Kemudian yang satu lagi umur 17 tahun itu AS alias A Ini biasanya yang diincar supir, supir atau warga biasa atau gimana Pak? Kebanyakan supir-supir terutama yang plat nomornya dari luar kota Pihak polisian meminta kepada korban yang memviralkan video pemalakan ini Untuk membuat laporan ke Polres Jakarta Barat Guna kepentingan penyelidikan Kita beralih ke informasi lain pemirsa Tim Advokasi Hukum dan Keadilan Mendesak Komisi Kepolisian Nasional Untuk segera memeriksa Kadif Propam Non Aktif Irjen Polisi Verdi Sambo Atas kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah, Joshua Huta Barat atau Brigadir J Permintaan ini disampaikan setelah kedua lembaga ini beraudiensi Usai melakukan audiensi di kantor Komisi Kepolisian Nasional Tim Advokasi Hukum dan Keadilan meminta agar kasus penembakan Brigadir J Untuk segera diungkap ke publik Pasalnya kasus penembakan yang telah memasuki minggu ketiga Sejak 8 Juli 2022 di rumah Kadif Propam Non Aktif Durian 3 Pancoran Jakarta Selatan Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka Mengacu KAUHP pada kasus penggunuhan berdasarkan dua alat bukti Kepolisian seharusnya sudah dapat menetapkan tersangka dalam kasus polisi tembak polisi Hingga saat ini Irjen Polverdi Sambo pun belum diperiksa sebagai saksi Melainkan ajudan hingga ART usai menjalani pemeriksaan Oh iya kan ini kan KAUHP mengatakan sebenarnya cukup dua barang bukti Jangan lagi nanti ada alasan karena soal otopsi ada empat minggu lagi Itu kan salah satu alat bukti Tetapi sangat tidak masuk akal keterangan saksi aja sekarang ini belum dipanggil sambil Katakanlah hasil visum otopsi itu kemudian ditunggu Tetapi ada bukti-bukti digital forensiknya kemudian surat-surat elektroniknya Itu kan segera bisa dicukup dua bukti kok Udah ada yang mengaku pembunuhnya Siapa yang menyuruh dia membunuh Nah inilah yang dikembangkan polisi Siapa yang menghilangkan CCTV Kemudian siapa yang menyimpan recorder Kan tiga hari itu yang mereka mainkan itu Nah itu yang kita minta dibongkar Jangan sampai ada ditutupi-tutupi Hingga saat ini kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J Terus diselidiki oleh tim khusus Mabes Polri Revele Nopole Melai, El Sinta TV, Jakarta Pemirsa usai jeda Jakarta-Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami